Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners Penjumpa lagi di video kali ini Insya Allah kembali kita akan informasikan Berita-berita trapdate mengenai UFC Dan kalian yang punya pertanyaan Masukkan atau apa saja silahkan tulis di bawah Di kolom komentar silahkan dengar Petarung asal berhasil Paulo Costa datang melawan Hamza Cimaef di UFC 294 Dengan mode serius Petarung berjulukan Borasina itu sepertinya benar-benar Tak ingin kalah Hal tersebut tidaklah aneh mengingat kedua petarung Punya rivalitas yang sangat sengit Beberapa kali Keduanya saling lempar ejekan Mereka bahkan nyaris bentrok Saat tak sengaja bertemu di salah satu Fasilitas latihan Belakangan Costa menyebab persiapannya Untuk duel kontra Hamza Cimaef Dia mengaku akan datang Menginvasi Abu Dhabi 50 hari sebelum duel UFC 294 Yang dihelat bulan Oktober nanti Persiapan ini Memang harus dilakukan Untuk mengatasi masalah jet lag Kami ingin ke Abu Dhabi pada akhir Agustus Atau paling lambat awal September Kami akan berada disana hampir 50 hari sebelum duel Kami datang kesana dengan semua yang kami butuhkan Kata Paulo Costa Borasinya datang ke jadwal kali ini dengan rekor yang bagus Setelah sempat dikalahkan Israel Adebayor dan Marvin Vettori Dia sempat diragukan bakal tampil sangar lagi Namun dia mampu membungkam orang-orang yang meragukannya dengan kemenangan atas mantan juara kelas menengah Luke Rockhold Satu-satunya petarung yang pernah membuat Cimaef bonyok Gilbert Bern bahkan punya harapan besar pada Paulo Costa Petarung asal Brazil tersebut Merasa rekan senegaranya punya peluang menang Pertarungan ini adalah duel yang bagus Saya pikir akhir dari bentrokan tersebut bakal ditentukan oleh posisi rangkulan Jika Hamzat mampu menahan dengan bantingan Maka dialah yang akan menang Namun Costa bisa menjadi pemenang jika dia bisa melawan Kata Gilbert Berns Terlepas dari hal itu Cimaef juga punya rekor mentereng Sejauh ini belum ada petarung yang mampu mencoreng rekor Suci Sang Serigala Dia terakhir kali naik Oskardon pada bulan April lalu Meski penuh drama Jaguan Sweden-Rusia tersebut tetap berhasil memetik kemenangan Sosok Kevin Holland tak hanya dibuat kalah Tetapi juga tidak bisa melayangkan satu serangan pun dalam duel tersebut Kemudian berita dari Aura tak terkalahkan juara kelas ringan UFC Islam Makachev yang diklaim telah hilang Sebelumnya, rekan Habib Nurmagomedov itu terlihat begitu mengerikan Rekor gemilang menjadi bukti betapa mustahil mengalahkannya Namun, jaguan MMA asal Brazil Tiago Moises merasa ada dua pertarungan yang membuat Aura ini hilang Yang pertama adalah bentrokan Makachev melawan Adriano Martin pada tahun 2019 silam Duel tersebut merupakan satu-satunya kekalahan yang diderita sang petarung asal Rusia Selain itu, pertarungan yang membuat Aura tak terkalahkannya makin hilang adalah bentrokan lawan Alexander Volkanovski Makachev memang berhasil memenangi duel tersebut Kendati demikian, dia benar-benar dibuat kesusahan oleh lawannya Tidak ada pertarungan yang benar-benar tak bisa dikalahkan Kita semua sudah melihat duel Islam Makachev melawan Volkanovski Saya pikir semua orang bisa menang Kata Tiago Moises Pada bulan Oktober nanti, Makachev bakal kembali naik ke Oskadon Dia dijadwalkan melakoni pertarungan pertahanan gelar melawan Charles Oliveira Sebelumnya, dia sudah pernah mengalahkan Dubrong secara telak Catatan tersebut tak membuat Moises mengesampingkan rekan senegaranya Saya pikir Charles memang terlihat buruk pada duel pertama mereka Sementara itu, Makachev terlihat begitu apik dalam adu pukulan dan tendangan Di satu sisi, dia juga memiliki jurus gulat dan jiu-jitsu yang mumpuni Tetapi, Charles sudah banyak berlatih Jika dia bisa memposisikan dirinya seperti saat mengalahkan Darius Maka dia punya kesempatan untuk menang Saya akan mendukungnya, dia layak menjadi juara Kata Moises Oliveira memang tampil solid saat bertarung melawan Benel Darius Dubrong sukses mengkaolahannya tersebut pada ronde pertama Jika dia tidak berlaku, saya akan menang-punjukkan 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 Jika tidak berlaku, saya akan menang-punjukkan Sekian informasi untuk video kali ini Nantikan video-video selanjutnya Cuma di channel yang tak terbentahkan Tak terkalahkan Undefeated and Undefeated and Undefeated Prakatat Salam Olahraga Terima kasih telah menonton